3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Ali Yusuf Dari Universitas Natatul Ulama Serjo Di sini saya sebagai tim alternatif Di mana Yang menyetujui bahwa Dewan ini Menyesali Glorifikasi spesialisasi Dikarenakan yang pertama Spesialis Hanya berkonsentrasi pada Satu titik saja Dan sangat tidak menguntungkan Fokusnya hanya berpatok pada Satu hal Satu materi dan Tidak dapat mencakup segalanya Berbeda dengan generalis Di mana generalis itu akan Lebih adaptif karena Arah fokus atau titik Pandangannya itu jauh lebih umum Di mana akan menguntungkan Jika Sebuah individu Dapat mampu sebagai generalis Karena Kemungkinan Spesialis itu tidak dapat bertahan lama Seperti yang Dibutuhkan saat ini Saat ini membutuhkan Seorang spesialis A Atau spesialis B Namun sedangkan untuk Di masa yang akan mendatang Kemungkinan spesialis A Ataupun spesialis B Ini tidak akan dibutuhkan lagi Berbeda dengan seorang generalis Kemungkinan untuk seorang generalis Yang saat ini Sedang dibutuhkan Dan untuk tahun depan Kemungkinan generalis tersebut Jika dapat mengembangkan dirinya Mengembangkan bakatnya Maka generalis tersebut akan Dapat ditempatkan Dimanapun Sesuai dengan Bakat dan Kemampuan yang dia Mekuasai Karena kita melihat lagi Sifat dari seorang generalis Itu tidak hanya berpatok pada Satu hal saja Generalis pun juga Mempelajari berbagai hal Dan seperti yang Disampaikan Pembicara pertama Dari pihak oposisi Menyampaikan bahwa Generalis itu Dapat melakukan Segala hal Dan disini Dapat dibastikan bahwa Tim oposisi Menyetujui Kami Dari pihak afirmatif Bahwa Dewan ini Menyesali Glorifikasi Spesialisasi Kari Dan selanjutnya Ada Regumen yang kedua juga Jika spesialis Dikertahankan pun Juga untuk apa Jika nantinya Dapat Digunakan Dalam Waktu berjenjang yang lama Dan Spesialis Juga Membutuhkan Skill khusus Seperti yang disampaikan Pembicara kedua Bahwa Seorang Spesialis Itu Perlu Skill khusus Dan di argumen Pembicara kedua Juga menyampaikan Bahwa Pekerjaan tertentu pun Tidak perlu Melakukan Pembelajaran Khusus tertentu juga Maka dari Argumen tersebut Dapat dinyatakan Bahwa Pembicara kedua Dari pihak oposisi Menyetujui kami Sebagai tim afirmatif Bahwa Seorang Spesialis Itu tidak Selalu berasal Dari Seseorang Spesialis juga Seorang Generalis Itu mampu Menguasai Apa yang diketahui Oleh seorang Spesialis Dengan melakukan Pembelajaran Secara kebiasaan Setiap hari Dan Pembicara kedua Juga menyampaikan Bahwa Spesialis Itu dapat Dikembangkan Dan dari sini Coba kita berpikir Kebalikannya Jika Perbandingannya Antara Spesialis Dan Generalis Maka Coba Generalis Bisa dikembangkan juga Maka jika Generalis Dapat dikembangkan juga Otomatis Tempat dari Si spesialis ini Akan tergeser Secara perlahan Mengingat Generalis Mampu Melakukan Apa yang dilakukan Oleh seorang Spesialis Dan Yang selanjutnya Untuk Glorifikasi Spesial Spesialis ini Juga Menyulitkan Masyarakat Untuk dapat Bersaing di dunia kerja Mengingat bahwa Dunia kerja Yang bersifat Sangat dinamis Yang Spesialis Di tahun ini Kemungkinan Tidak akan dibutuhkan Lagi Untuk Tahun depan Coba saya pakai Analogi bahwa Seorang Yang ingin Mengetahui Atau mempelajari Tentang media sosial Kemungkinan 10 tahun yang lalu Media sosial Itu menjadi Incaran Bagi masyarakat Untuk dapat Dipelajari Atau dapat Diketahui Karena Itu adalah Hal baru Di dalam Kehidupan masyarakat Sebenarnya Berkembang zaman Media sosial Tergerus oleh Pembelajaran Yang lebih Mencakup Lebih umum Yaitu IT Dimana IT tidak hanya Mempelajari Tentang media sosial Saja Tapi juga Mempelajari Hal-hal lain Tentang media sosial Dan internet-internet Yang ada di dalamnya Dan Jika Glorifikasi ini Dihalangkan Maka Akan dapat Membuka kesempatan Bagi orang lain Untuk dapat Bersaing Dan generalis Berperan Juga Untuk menambah Skill SDM Dari masing-masing Masyarakat Atau individu Dan adaptif Terhadap Kegiatan-kegiatan Yang ada Analogi yang lain Juga Saya memakan Sebuah perusahaan Membutuhkan Lewangan kerja Membutuhkan tenaga Dan membuka lawangan pekerjaan Dan Disana Ada spesifikasi Bahwa Yang dibutuhkan adalah Seorang Mekanik Maka Jika Lawangan pekerjaan Tersebut Dipatasi Hanya sebagai Seorang mekanik Maka Tidak akan Ada kesempatan Bagi orang Non-mekanik Untuk dapat Berkarir Di dalam perusahaan tersebut Padahal Sesungguhnya Orang yang Non-mekanik Itu pun Kemungkinan Mempunyai skill Atau kemampuan Atau pengetahuan Tentang Hal-hal mekanik Mengingat Ilmu mekanik pun juga Tidak selalu Harus kita tempuh Seperti yang disampaikan Pembicara kedua Di awal tadi Siapa tahu Mungkin dari orang tuanya Dari Keluarga otomotif Atau mungkin dari keluarga Dulu pernah sekolah Tentang mekanik Dan pengetahuannya Diimplementasikan Di dalam kehidupan Sehari-hari Di rumahnya Dalam keluarganya Otomatis Anaknya pun juga Akan ikut terpengaruh Dalam Pengetahuan Pengetahuan Mekaniknya Sehingga Secara gak langsung Itu akan menggantikan Spesialis Diganti dengan Generalis Dan Dengan analogi Seperti itu Dengan contoh Seperti itu Dan Pembantaan Dari Argumen Saya sebagai tim afirmatif Di sini Menyetujui Bahwa Dewan ini Menyesali Untuk Glorifikasi Spesialisasi Kehadiran Dan Sekian yang dapat Saya sampaikan Saya sebagai Tim afirmatif Tersama Mahkamah Dari Perbagian dari Universitas Kandatulullah Masterco Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh